Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Senang sekali bertemu kembali di hari yang baru, di hari Selasa tanggal 2 November 2021 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai segala yang kita lakukan melalui aktivitas kita Dijaukan dari segala marah bahaya dan yang sakit diberikan kekuatan dan kesembuhan Diberkatilah obat, makanan, dan minuman Untuk memberkati kita di dalam menjalani satu hari ini Biarlah firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan semangat baru kepada kita Firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 4 Demikian pembacaan firman Tuhan Berbagailah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Demikian pembacaan firman Tuhan Nas kita pada saat ini merupakan penuguhan dan juga sebuah jaminan Bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai orang-orang percaya tersebut dan akan dihibur Dan orang yang berduka cita diminta untuk berbahagia Karena Tuhan Allah tidak pernah sedetikpun meninggalkan orang tersebut Saudara-saudari yang terkasih Siapapun kita pernah yang namanya mengalami duka cita Duka cita adalah merupakan orang-orang yang lemah Yang mungkin mental dan secara fisik dan secara kekuatan mungkin tidak sanggup lagi Karena mengalami yang namanya tekanan Pada saat ini ada sebuah jaminan Ada sebuah garansi bagi mereka Orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Untuk menghadapi segala bentuk Yang membuat orang tersebut Orang Kristen tersebut Orang percaya tersebut Mengalami yang namanya titik yang paling lemah Di dalam kehidupannya Berduka cita Adalah identik dengan orang yang menangis Orang yang mengalami kesedihan Orang yang mengalami keterburukan Ada Tuhan Yesus Yang akan memberikan kekuatan Yang akan menopang kita Yang akan menghibur kita Untuk memberikan suatu senyuman yang terbaik Bapak Ibu yang terkasih Dunia boleh memberikan seribu tangisan Akan tetapi Tuhan Yesus Tetap menjadi alasan di dalam kehidupan kita Untuk memberikan satu senyuman Percaya dan yakinlah Kita akan selalu dihibur Dari segala kesusahan Aktifitas kita Penderitaan kita Apapun itu yang kita lakukan Tuhan Yesus memberkati Tetap semangat Tetap berdoa Dan tetap kuat Di tengah pandemi COVID-19 Salam Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih